Gak ada omongan sedikitpun buat dinikahin. Gak ada. Jangan ngasal-ngasal itu main nikah, nikah. Emang nikah, selesai masalah. Emang nikah dia bisa jalan lagi. Enggak kan? Enggak, gak ada. Gak ada omongan sedikitpun buat dinikahin. Gak ada. Jangan ngasal-ngasal itu main nikah, nikah. Emang nikah, selesai masalah. Emang nikah dia bisa jalan lagi. Enggak kan? Maksudnya, kalau menikah dia bisa jalan lagi. Adi punya launan. 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 Ya, enak. Emang sekarang suami kalau sudah nikah? Emang masih bertanggung jawab? Ya, ya kan? Sekarang aja belum nikah aja. Banyak ini, gak bertanggung jawab. Apalagi nanti, pas udah nikah. Dia lantarin. Ya enggak? Sekarang Adi telantarin. Ditinggalin kok. Pas masuk jalur hukum dia langsung pergi. Gak mau bertanggung jawab lagi sama sekali. Padahal orang ada mohon-mohon, ngemis-ngemis, orang gila, itu anak, dia yang sakit, dia yang korban, masa dia yang ngemis buat tanggung jawab, kan gak mungkin. Kalau gak mau tanggung jawab dari awal, bilang aja udah, ngomong. Kan kita dari dulu setahun juga nukung ikat baik dari mereka, mereka gak ada. Gak ada tuh yang datang ke rumah ngomongin, ibu, saya cuma bisa bantu segini. Gak ada, mereka bilang mereka gak sanggup, tapi mereka masih punya supir pribadi sendiri-sendiri, rumah masih punya, masa gue yang jual rumah gue, gila. Mereka gak jadi mau menikahkan, kalau orang-orang yang nyata 12 menit itu, tentukan itu yang buat mereka juga, ngomongkan niatnya. Dari dulu gak pernah ada omongan buat menikahin gitu. Buat apa dinikahin juga, orang masih muda, 19 tahun, masih dimikahin. Emang dia hamil di luar nikah? Enggak, kita cunggu tuh tanggung jawab doang. Tanggung jawab ini anak masa depannya kayak gimana, karena udah rusak sama dia. Benar gak? Masa tanggung jawabnya dengan cara dinikahin? Itu bukan pertanggung jawab seumur hidup. Tanggung jawabnya dimotor namanya lari dari tanggung jawab. Yuk.